Jadi ceritanya, Vivi ini sudah ada di dalam ruang kelas, lagi nunggu kuliah. Nah temen-temennya pun datang, begitu masuk kelas, temen-temennya semua ini kaget karena ngeliat wajah Vivi itu bukan seperti wajahnya Vivi. Jadi wajahnya itu berubah keriput seperti nenek-nenek yang lagi marah. Pak, kalau mau menuju kecobaan mantan itu lewat mana ya? Nah si petani ini wajahnya itu aneh, wajahnya pucat dan beliau itu cuma nunjuk ke arah timur, tanpa ngomong apapun. Si Ustadz ini bilang, ada banyak sekali jin yang bersemayam di tubuh Vivi, bahkan ada ratusan jin yang bersemayam di tubuh Vivi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Vivi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Semoga amal kebaikan teman-teman yang dikirim oleh sobat kembara sunyi ini lebih bersemangat. Semoga amal kebaikan teman-teman yang dikirim oleh sobat kembara sunyi ini lebih bersemangat. Jadi kita sebut namanya Vivi. Jadi Vivi ini domisilnya di Malang, Jawa Timur. Dia cerita tentang pengalaman pada waktu dia kecil sampai dia kuliah dan sampai dia kerja. Nah Vivi ini merasa bahwa dia berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dia nggak tahu kapan awal mulanya dia bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Artinya dia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah kejadian ini bermula pada waktu itu si Vivi ini masih umurnya sekitar 4 tahun. Yang dia ingat waktu itu rumahnya ini lagi dibangun lantai 3. Dan karena bangunannya belum selesai, waktu itu karena namanya anak-anak dia main. Mulai lantai 2, naik lagi ke lantai 3. Padahal pada saat itu di lantai 3 ini belum ada pembatas sama sekali. Nah posisi Vivi waktu itu sendirian, mungkin waktu itu di luar pengawasan orang tuanya. Dia main di sekitar lantai 3 dan pada saat yang sama dia coba ngelongok di pinggir bangunan. Karena waktu itu belum dibuat pager dan semacamnya. Vivi waktu itu bisa melihat rumah tetangganya yang ada di samping. Jadi waktu itu persis dia bisa melihat lantai 2 rumah tetangganya. Nah gak tau gimana ceritanya, tiba-tiba Vivi itu kebleset dan langsung jatuh persis di rumah tetangganya yang lantai 2 itu. Nah anehnya begitu Vivi ini jatuh, dia itu tiba-tiba bisa melihat badannya sendiri yang lagi jatuh. Dan waktu itu dia juga bingung. Loh ini kok aku bisa melihat badanku sendiri jatuh? Gak lama setelah itu tetangganya ini keluar sambil teriak-teriak dan bawa badannya Vivi. Jadi dia masih bisa ngeliatin badannya itu dibawa sama tetangganya. Gak lama setelah itu karena si tetangganya ini teriak-teriak, ayahnya Vivi ini pun keluar sambil panik. Begitu digendong badannya Vivi, langsunglah Vivi ini balik ke badannya sendiri dia bisa ngeliat wajah ayahnya. Nah karena ayahnya ini sudah panik dibawalah ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, Vivi ini kayak orang normal. Dia kayak gak baru jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Jadi dia lari-larian seperti anak-anak pada umumnya. Nah otomatis ayahnya dan juga keluarganya itu juga heran dengan Vivi. Si anak ini baru jatuh dari lantai 3 sampai ke lantai 2 dan ukuran atau umuran anak seperti itu pasti mengakibatkan luka yang lumayan. Tapi anehnya begitu sampai di rumah sakit, si Vivi ini lari-larian sambil ketawa-ketawa. Nah dengan kejadian itu akhirnya Vivi ini pun kembali pulang. Waktu itu keluarganya masih heran, ini anak aneh banget. Tapi dia sendiri belum bisa cerita ke ayahnya bahwa waktu si Vivi ini jatuh, dia bisa ngeliat badannya sendiri. Dia masih belum cerita hal itu. Nah kejadian ini pun berlalu sampai kemudian Vivi ini duduk di bangku kelas 1 SD. Waktu itu dia masih ingat, karena bulan puasa, dia pertama kali nyoba untuk puasa bareng keluarganya. Jadi waktu sahur, dia pun dibangunin, ikut makan sama keluarganya di ruang makan. Nah setelah makan, Vivi ini pun cuci tangan di wastafel yang ada di dekat situ. Nah kebetulan di wastafel ini dekat sekali dengan kamar mandi. Jadi bisa melihat ke dalam kamar mandi. Nah pas waktu Vivi ini cuci tangan, tiba-tiba dia dengar dari dalam kamar mandi itu ada suara geraman. Nah karena penasaran wastafel ini dimatikan, dia coba ngeliat ke arah dalam. Ternyata di atas toilet itu, dia ngeliat ada sosok tinggi besar hitam, matanya merah. Dia langsung ngeliat ke arah Vivi dan sambil tersenyum. Tapi suaranya terus mengeram. Oh, karena si Vivi ini takut, dia pun lari, teriak-teriak, manggil ayahnya. Nah setelah ayahnya ngeliat ke dalam toilet, ternyata gak ada apa-apa. Nah dari kejadian itu, Vivi ini masih ingat. Sosok tinggi besar hitam itu, dia masih ingat betul penampakannya seperti apa, wajahnya seperti apa. Dan matanya merah itu masih diingat sampai sekarang oleh Vivi. Nah kejadian itu pun berlalu, Vivi ini juga merasa setelah kejadian-kejadian sebelumnya, dia ngerasa mulai bisa ngeliat hal-hal atau sesuatu yang tak kasat mata. Jadi ketika orang lain gak bisa ngeliat, Vivi itu bisa ngeliat. Nah dia sendiri gak tau kenapa, penyebabnya apa, apakah mungkin karena waktu itu setelah dia jatuh, dia mengalami kejadian yang seperti itu, Vivi masih gak tau tentang itu. Tapi yang Vivi tau, selama itu dia ini masih bisa ngeliat sesuatu-suatu yang ganjil seperti itu. Nah sampai kemudian dia duduk di bangku SMP, waktu itu dia duduk di bangku SMP kelas 1. Nah karena kamar Vivi ini ada di lantai 2, dan persis di depan kamar Vivi itu ada ruang keluarga kecil, dan ada TV di situ. Biasanya anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, atau saudara-saudaranya ini selalu nonton TV, persis di ruang keluarga itu, di lantai 2 itu. Nah karena di kamar Vivi ini ada jendela dengan ukuran yang besar. Biasanya Vivi ini nonton TV dari tempat tidurnya, dan ngeliat dari arah jendela. Jadi Vivi bisa ngeliat TV itu dari tempat tidurnya. Nah waktu itu sekitar jam setengah 9 malam, masih banyak keluarga yang ngumpul di sana. Tiba-tiba semakin malam, satu persatu dari mereka ini mulai pergi. Dan di ruang TV itu mulai sepi. Tapi Vivi masih nonton TV dari tempat tidurnya. Nah gak lama kemudian, ada satu anak laki-laki, yang usianya sekitar 8 atau 9 tahun. Dia ini pakai celana pendek, dan pakai kaos oblong. Dia jalan tiba-tiba berdiri persis di depan TV, dan otomatis mengalangi Vivi nonton TV. Waktu itu Vivi ini sempat bingung loh, ini anak siapa? Bukan kakakku, bukan adikku, juga bukan tetanggaku. Dia tuh berdiri, dan gak lama kemudian dia noleh, pergi ke arah kanan. Gak lama setelah itu, si anak ini balik lagi persis di depan TV, dan sambil kayak orang jelinguan. Begitu noleh ke arah kiri, barulah Vivi ini bisa ngeliat wajah si anak ini. Nah, si wajahnya ini bener-bener aneh. Hidungnya mancung ke depan, dan matanya itu melotot, kayak mau keluar. Dan dari mulutnya itu keluar darah. Dan si anak ini, sambil tangannya kayak gini, dia jelinguan. Dia jelinguan kayak nyari sesuatu, terus pergi lagi. Tapi Vivi karena takut, dia masih ada di atas tempat tidur, sambil ngeliat ke arah TV. Gak lama kemudian, gak sampai satu menit, si sosok anak ini balik lagi, dia kayak nyari sesuatu. Dan dengan wajah yang jelinguan gitu. Nah, karena Vivi ini ngeliat jelas wajah si anak ini, hidungnya mancung ke depan, dan dari mulutnya itu, dari bibirnya keluar darah. Vivi itu takut. Jadi bisa dihitung sama Vivi, dia bisa ngeliat si anak ini hampir delapan kali. Jadi si anak ini mondar-mandir, berhenti di depan TV, jelinguan, noleh kanan-kiri, sambil matanya terus melotot. Nah, kejadian itu berlalu, Vivi pun cerita ke ayahnya. Bahwa malam itu, dia ngeliat sosok yang seperti ini. Tapi karena keluarganya ini sudah tahu, bahwa Vivi ini bisa melihat hal-hal yang semacam itu. Jadi keluarganya cuma bisa menenangkan si Vivi. Nah, hari-hari pun berlalu. Sampai kemudian si Vivi ini duduk di bangku SMA. Nah, di bangku SMA ini, Vivi ikut kegiatan OSIS, dan dia dipercaya jadi bendara OSIS. Nah, pada satu hari, kegiatan OSIS ini mengadakan satu kegiatan di Cupan Rondo, semacam LDKS, dan sudah di asisi oleh sekolah. Nah, berangkatlah mereka menuju ke Cupan Rondo. Nah, karena jarak dari SMA Vivi yang ada di Malang menuju ke Cupan Rondo ini gak jauh. Hanya sekitar satu jam perjalanan, jadi mereka pun berangkat, dan sudah tertata semua. Jadi, susunan acara ini sudah ditata, dan Vivi waktu itu ngeliat ternyata malam hari bakal digelar acara jurid malam. Dan waktu itu, Vivi ini ngeliat dia ditunjuk untuk nunggu di pos paling akhir. Nah, awalnya Vivi ini juga ngerasa keberatan, tapi karena gak ada orang lagi yang diperbantukan, jadi mau gak mau Vivi pun harus bisa memenuhi kegiatan itu. Nah, begitu sore hari, ternyata ada satu masalah. Jadi, dilaporkan oleh teman-teman, ada yang kesurupan, ada yang kesurupan. Semua menuju ke sana, dan ternyata bener ada anak yang kesurupan. Dia ini cewek, dan tangannya itu membentuk seperti ini. Kayak mau menerkam sesuatu. Nah, anehnya, Vivi itu ngeliat si anak yang kesurupan ini, persis di belakangnya ada kera. Kera itu ukurannya besar sekali, dan dia itu matanya melotot. Dan si kera ini kayak menggaruk-nggaruk punggung si anak yang kesurupan itu. Jadi, Vivi ini nolih ke arah teman-temannya. Kayak seolah-olah teman-temannya ini gak bisa ngeliat apa yang dilihat oleh Vivi. Jadi, persis di belakang anak yang kesurupan itu ada sosok kera. Nah, disitulah Vivi ini ketakutan. Karena Vivi ini sebenarnya bisa ngeliat hal-hal semacam itu, tapi dia sendiri masih takut. Nah, gak lama setelah itu, barulah ada satu guru yang bisa menyembuhkan si anak yang kesurupan ini. Nah, kegiatan pun tetap berjalan. Sampai kemudian malam hari, mulailah ditempatkan di pos masing-masing yang nanti bertugas untuk jurid malam. Nah, Vivi pun diantar oleh panitia menuju ke pos terakhir. Disitulah nanti Vivi jaga sendirian. Nah, begitu temannya ini pergi, barulah Vivi sadar. Waduh, ternyata belum ambil senter. Dan dia benar-benar lupa. Nah, karena jaraknya sudah terlalu jauh dari teman yang ngantar tadi, apalagi untuk kembali ke sana juga kejauhan. Jadi, dia berpikir, nanti ajalah nunggu panitia yang kesini atau mungkin peserta yang datang. Ditunggulah. Sekitar lima menit kemudian, dari arah balik hutan yang gelap itu, muncul satu cahaya senter. Nah, Vivi pun lega. Nah, ini mungkin ada panitia yang datang. Jadi, senter ini diarahkan ke kanan, ke kiri, dan mendekat ke arah Vivi. Nah, begitu mendekat, tiba-tiba cahaya senter ini menjauh lagi. Lah, Vivi sudah mulai curiga. Apa iya itu bukan peserta? Terus dibiarin. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit kemudian, cahaya senter ini muncul lagi. Tapi, nyalanya itu beda. Nyalanya lebih kemerah-merahan. Dan cahaya itu seperti melayang-layang dengan kecepatan yang sangat cepat sekali menuju ke arah Vivi. Disitulah Vivi mulai curiga. Dia mulai panik. Karena cahaya ini terlihat jelas kalau mau menyerang si Vivi. Nah, karena si Vivi ini sudah ketakutan, dia pun pingsan dan gak ingat lagi. Beberapa jam kemudian, barulah Vivi ini sadar. Dia ngeliat, ternyata dia sudah ada di dalam tenda. Disitu banyak sekali teman-teman panitia dan juga guru-guru yang ada disana. Nah, ceritalah ada ternyata satu panitia ini yang kebetulan ngontrol. Jadi, dia ngontrol acara. Dan tiba-tiba begitu jalan ke arah Vivi. Dia ngeliat Vivi ini sudah tergeletak di tanah. Barulah si panitia ini manggil teman-teman yang lain dan Vivi diangkat menuju ke tenda. Nah, setelah kejadian itu, Vivi ini semakin merasa bahwa ada yang gak beres dengan dirinya. Dia semakin ngerasa kalau dirinya ini semakin jadi pemarah. Dia tiba-tiba jadi orang yang pendiem. Tiba-tiba sering marah. Dan awalnya dia rajin sholat. Tiba-tiba dia males sekali untuk sholat. Bahkan, waktu itu dia sering marah sama teman-temannya. Nah, gak tahu apa sebabnya. Tapi Vivi ngerasa ada perubahan besar dalam dirinya waktu itu. Sampai waktu itu Vivi ini beranjak di bangku kuliah. Dia punya beberapa teman yang dekat sekali dengan dia. Dan waktu itu Vivi terlibat di satu kegiatan organisasi BEM Fakultas. Nah, pada waktu mengikuti kegiatan itu, mereka akan mengadakan satu kegiatan di Coban Manteng. Nah, kebetulan lokasi Coban Manteng ini dekat dengan Coban Rondo. Mulailah mereka mengelar rapat untuk menentukan acara tersebut. Nah, dalam perjalanannya Vivi itu merasa banyak teman-temannya itu yang menjauh dari Vivi. Waktu itu Vivi ini sempat berpikir, apa mungkin karena waktu itu dirinya ini pemarah atau mungkin sering diem. Ternyata waktu itu ada satu orang yang jujur ke Vivi. Dia ini ngomong secara jujur. Dia cerita. Waktu itu Vivi tanya, kalian ini kenapa sih kok tiba-tiba menjauh dari aku? Lah, si temannya ini sempat diem. Tapi karena Vivi tanya terus, akhirnya si temannya bilang, Vivi, jujur ya Vivi, waktu itu ada satu kejadian. Jadi ceritanya, Vivi ini sudah ada di dalam ruang kelas, lagi nunggu kuliah. Nah, teman-temannya pun datang. Begitu masuk kelas, teman-temannya semua ini kaget karena ngeliat wajah Vivi itu bukan seperti wajahnya Vivi. Jadi wajahnya itu berubah keriput seperti nenek-nenek yang lagi marah. Nah, otomatis teman-temannya pun kaget. Dia pun ketakutan keluar. Setelah kejadian itu, ternyata banyak teman-temannya yang ngeliat Vivi itu wajahnya bukan lagi seperti Vivi. Tapi setiap kali teman-temannya ngeliat Vivi, wajahnya itu berubah jadi nenek-nenek yang keriput dan kelihatan marah sekali. Itulah yang membuat teman-temannya itu takut sama Vivi. Dan Vivi baru tahu tentang hal itu. Jadi Vivi ini di rumah terus kepikiran tentang hal itu. Dia pun nyoba ngaca di depan cermin. Dia lihat dan dia tanya ke ibunya, ke ayahnya. Kata teman-teman itu ya, wajahnya Vivi itu tiba-tiba berubah jadi kayak nenek-nenek tua yang jahat sekali. Makanya teman-temannya Vivi itu banyak yang takut sama Vivi. Nah, kejadian itu berlalu. Karena Vivi ini sudah masuk dalam kepanitiaan. Jadi teman-temannya ini mau gak mau juga harus melibatkan Vivi. Meskipun masih banyak teman-temannya yang takut melihat wajahnya Vivi. Jadi sampai hari itu, teman-temannya ini ngeliat wajah Vivi itu benar-benar bukan wajah Vivi yang sebelum-sebelumnya. Jadi setiap kali teman-temannya ngeliat Vivi, wajahnya itu selalu berubah menjadi wajah nenek-nenek. Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, sampai pada satu kejadian, mereka pun berangkat ke cobaan manten. Nah, karena waktu itu mereka gak nginep, jadi rencananya mereka akan berangkat satu hari dari pagi sampai suri, dan acara dilanjut di kampus. Nah, pagi harinya mereka pun berangkat. melewati persawahan, mereka pun ketemu satu orang petani yang lagi nyangkul-nyangkul sawah. Ditanya ala oleh teman-teman, Pak, kalau mau menuju ke cobaan manten itu lewat mana ya? Nah, si petani ini wajahnya itu aneh, wajahnya pucet, dan beliau itu cuma nunjuk ke arah timur, tanpa ngomong apapun. Mereka ini lupa mau mengucapkan terima kasih, dan begitu noleh, nah ternyata petani ini sudah gak ada. Dan yang tadinya dilihat oleh teman-teman si petani ini nanam sesuatu, ternyata itu cuma sawah yang gersang. Nah, disitulah mereka heran. Jadi semua yang ada di sana itu ngelihat sosok petani ini, tapi ketika mereka ngelihat, si petani ini sudah gak ada. Nah, mereka pun jalan lagi, gak lama kemudian mereka denger semacam aliran air yang deres kali. Pada waktu itu mereka yakin bahwa air terjun ini gak seberapa jauh. Nah, mereka pun turun, menuruni bukit, dan sampailah di air terjun. Gak lama setelah itu mereka balik, nah begitu sampai di parkiran, ternyata si Vivi ini kesurupan. Dia gak tahu kenapa tiba-tiba dia gak sadarkan diri, dan dia meronta-ronta dengan keras. Nah, setelah kejadian itu, Vivi ini semakin ngerasa gak nyaman dengan dirinya. Dia menjadi semakin sering marah, semakin sering diem, dan teman-temannya masih ngelihat wajah Vivi itu aneh. Wajah Vivi itu selalu sering berubah-rubah, dan lebih sering menampakkan wujudnya seperti wujud nenek-nenek. Nah, dengan kejadian itu, satu tahun kemudian, orang tuanya Vivi ini mulai panik, sampai pada akhirnya, ibunya Vivi ini berencana untuk membawa Vivi ke satu tempat rugia. Jadi ada sepasang suami istri yang beliau kebetulan praktisi rugia. Vivi ini ditawari oleh ibunya, Vivi, ibu ini khawatir sama kamu, coba kamu ikut metode rugia. Siapa tahu bisa menyelesaikan masalahmu ini. Nah, waktu itu Vivi ini gak mau. Dia marah. Dan waktu itu dia masih ingat kalau ibunya itu dipentak-bentak. Tapi Vivi gak sadar kalau dia mentak-mentak ibunya. Nah, gak lama setelah itu, ayahnya Vivi ini pun datang. Dia coba memujuk Vivi. Dia bilang, nak, kamu coba ikuti kata ibu. Kamu ikut rugia. Ini nanti kamu dirugia. Siapa tahu kamu nanti bisa sembuh. Dan kamu gak gini lagi. Karena semua ngerasa kamu itu gak kayak gini. Kamu tiba-tiba jadi orang yang pemarah, pendiem, dan tiba-tiba marah dengan sendirinya. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba karena rayuan ayahnya itu. Vivi ini pun mau. Nah, pada hari itu dibawalah Vivi menuju ke tempat rugia. Jadi, praktisi rugia ini adalah sepasang suami istri. Nah, begitu Vivi ini datang, langsunglah dibacakan sesuatu. Dan Vivi dirugia saat itu juga. Nah, pada saat yang bersamaan, Vivi sudah gak sadarkan diri. Barulah dia diceritakan oleh ibunya apa yang terjadi selama dia dirugia. Nah, selama Vivi dirugia itu, dia bener-bener gak sadarkan diri. Yang dia rasakan, dia cuma ada di tempat gelap. Dan dia gak ingat apa-apa. Barulah sore harinya, ketika Vivi ini pulang, ibunya cerita. Ternyata pada waktu itu, Vivi ini ketika dibacakan ayat-ayat cuci itu, dia merontah-rontah. Dan dia teriak-teriak. Sampai-sampai ketika itu si Ustadz ini tanya, Gue sobo. Oco ngaguh aku. Tak patah ini gue kabe. Tak patah ini gue kabe. Aku sinjoko hara iki. Ibunya itu cerita seperti itu. Sampai-sampai Vivi ini gak percaya tentang hal itu. Nah, karena waktu itu belum direkam. Jadi, gak ada fasilitas untuk merekam kejadian waktu itu. Jadi, Vivi ini gak percaya. Dan beberapa hari kemudian, Vivi melalui proses rukia itu tadi. Dia dirukia lagi, sampai beberapa kali dia dirukia. Nah, pada satu kejadian, Vivi ini bener-bener gak sadar ketika dirukia. Nah, setelah itu ibunya baru cerita lagi, bahwa pada rukia yang keberapa itu, si Ustadz ini bilang, ada banyak sekali jin yang bersemayam di tubuh Vivi. Bahkan ada ratusan jin yang bersemayam di tubuh Vivi waktu itu. Nah, begitu satu keluarga jin ini diusir oleh si Ustadz tersebut, satu keluarga jin yang lain ini datang. Jadi, total ada ratusan jin yang bersemayam di tubuh Vivi. Nah, itulah yang membuat Vivi ini menjadi seorang yang gampang marah. Dia tiba-tiba berdiam diri. Dan kadang-kadang ada temen-temennya yang ngeliat sosok Vivi itu wajahnya berubah jadi nenek-nenek. Nah, setelah melalui proses rukia itu, Vivi ini ngerasa, dia benar-benar banyak sekali perubahan yang awalnya dia pemarah, dia masih bisa meredam emosi setelah melalui proses rukia itu. Nah, kejadian itu berlalu. Tapi setelah melalui proses rukia itu, Vivi ini masih bisa ngeliat hal-hal yang tak kasat mata. Jadi, itu nggak bisa dihilangkan. Nah, beberapa waktu, Vivi ini diterima kerja di satu perusahaan dan dia ditempatkan persis di sebelah gudang. Nah, ada kebiasaan dari temen-temen Vivi yang kerja di sana itu selalu sholat di bagian gudang. Karena di sana nggak ada mushola. Ada satu tempat yang sebenarnya ini adalah gudang dimanfaatkan sama temen-temen, jadikan mushola. dibersihkan di bagian-bagian tertentu, tapi masih ada barang-barang yang berserakan. Nah, waktu itu sekitar asar, karena banyak sekali kerjaan, akhirnya Vivi dan temen-temen ini sholat asar sekitar jam 5 sore. Waktu itu suasana di dalam sudah mulai gelap. Nah, pada saat Vivi ini sholat, tiba-tiba Vivi itu dengar di belakang Vivi ini kayak ada orang yang mukul-mukul besi. Klang, 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 klang. Padahal si Vivi ini sadar bahwa sudah nggak ada lagi orang. Semua karyawan ini sudah pulang lebih dulu, kecuali beberapa karyawan yang sholat di sana. Setelah Vivi ini sholat, dia masih dengar ada suara laki-laki yang bisik-bisik. Nah, kejadian itu terjadi terus-menerus sampai Vivi ini nggak tahan, dia pun keluar. Nah, beberapa hari kemudian, Vivi masih ada di kantor. Dia harus lembur dan kemudian Vivi sholat maghrib. Sekitar jam 6 atau jam setengah 7 dia sholat maghrib di musholat tersebut. Dia sholat sendirian. Dan tiba-tiba pada waktu sholat, dia dengar di telinga bagian kiri itu ada suara laki-laki. Ngale, ngale, panas, panas. Hoca nganggu aku, panas. Terus seperti itu. Tapi Vivi terus melanjutkan sholat. Sampai Vivi selesai sholat, dia pun langsung pergi. Dan dia cerita ke teman-teman, ternyata nggak ada satupun teman-teman ini yang merasa diganggu seperti itu. Hanya ada beberapa teman-teman yang ngerasa dia ngelihat sekelebatan seperti sosok pocong. Nah, kejadian itu berlalu sampai kemudian sampai hari ini, Vivi ini masih terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Nah, kejadian inilah yang diceritakan oleh Vivi kepada Gemara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.